Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang, apalagi di sekarang ini, anak-anak muda, ini cuma ijitihad. Maksudnya, kan dia beri ijitihad. Sekarang yang beri ijitihad itu siapa? Maksudnya kan dia bilang, seakan-akan dia itu mujidahid. Kan kalau saya benar, saya dapat pahala. Kalau saya salah, kan saya tidak dosa. Seakan-akan dia itu orang mujidahid. Paham kan? Perlu kita tahu siapa itu mujidahid yang kalau benar dapat pahala, kalau salah juga dapat pahala. Ini yang perlu jelaskan. Terus. Terus. Maksudnya, kan dia beri ijitihad. Man ijitihad fa'asoba falahu ajaroni. Wa man ijitihad wa akhto'a falahu ajarun wahidun. Wajahu dalili anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam fatta'a al mujidahidah tarotan wa sawbahu ukhroh. Wallahu subhanahu alam. Masya Allah. Maksudnya, kalau dia beri ijitihad di puru dan dia benar, baginya dua pahala. Kalau dia beri ijitihad dan dia salah, baginya satu pahala. Itu mujidahid. Syaratnya, syaratnya. Kalau sempurna alat. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Di antara mereka ada yang berpendapat. Setiap yang beri ijitihad dalam masalah cabang musib. Ini pendapat jauh sekali. Yang mengatakan apa? Semua orang beri ijitihad benar. Fahami ini? Ini ada yang berpendapat seperti itu. Walai juz ayu kol. Tapi tidak boleh dikatakan. Tentunya. Kuluh mujidahid fil usul al kalamiya musib. Tidak boleh dikatakan semua yang mujidahid dalam usul kalamiya itu benar. Tidak boleh. Kenapa? Karena ahli itu akan mengantarkan kepada pembenaran orang-orang sesat. Dari nasoro, majusi, kafir dan mulhid. Dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Dan ini pendapat yang benar. Dalil dari orang yang berpendapat. Bahwa tidak semua yang beri ijitihad dalam masalah puru itu benar. Sabda Nabi SAW. Siapa yang beri ijitihad. Kemudian dia benar. Baginya dua pahala. Kemudian siapa yang beri ijitihad dan dia salah. Baginya satu pahala. Sisi pendalilannya. Dari mana itu tidak semua yang beri ijitihad itu benar. Cuma dia dapat pahalakan. Dia telah berusaha. Dari mana dia salah. Sisi pendalilannya. Nabi menyalahkan al-mujidahid. Tarotan. Maksudnya terkadang Nabi menyalahkan. Dan pada kali yang lain belum benarkan. Berarti kan kalau dibilang siapa yang benar. Baginya dua pahala. Siapa yang salah. Baginya hanya satu pahala. Berarti salah. Berarti ada yang salah ada yang benar. Paham maksudnya. Tidak semua yang beri ijitihad itu apa? Benar. Ada yang salah ada yang benar. Wallahu subhanahu a'alam. Terus. Terus. Al-Fatihah. 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 Ya, maka dan belum sebutkan syarat mujidahid dan bahasanya ijtihad itu wajib bagi siapa yang terkumpul padanya syarat-syaratnya. Maka belum sebutkan apa itu ijtihad, paham kan? Apa itu ijtihad, karena ijtihad itu lawan dari taklit, maka perlu untuk tahu. Ada taklit, ada ijtihad. Dia secara bahasa adalah badlul juhdi, mengerahkan kemampuan. Mengerahkan kemampuan. Dan menyatukan usaha untuk mendapatkan perkara yang sulit. Itu namanya ijtihad. Nah, mengerahkan semua tenaga untuk mendapatkan, melakukan perkara yang sulit. Wala yusta'amalu illa fima fihi masyakoh. Perhatikan ini, enggak boleh dipakai itu ijtihad, kecuali pada perkara yang masyakoh. Makanya pada perkara-perkara yang jelas, enggak beri ijtihad orang. Kalau perkara-perkara yang jelas, ini perkara yang butuh istimbad. Paham kan? Butuh apa? Istimbad. Pada perkara yang ada masyakoh, ada beratnya. Takul, kamu katakan ijtihadah, 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 fihi hamlil sokrah. Bersungguh-sungguhlah untuk memikul batu besar. Nah, wala takul, jangan kamu katakan ijtihadah, bersungguh-sungguhlah fihi hamlil aso, dalam memikul tongkat. Tongkat, berat sehingga perlu kesungguh-sungguhan. Kan enggak perlu, beda kalau sokrah. Sekarang batu besar, seorang itu harus bersungguh-sungguh dalam memikulnya, butuh tenaga. Ini yang disebutkan terus. Kemudian, dia berkata, Untuk membaca dari tadi, itu kata itu. Masa di sini tidak. Badlul faqihi wusi'ahu Antum baca dari tadi itu apa? Was'u Itu kata sudah ada di matan yang ada harukatnya. Wusi'ihi Wusi'ahu Wusi'ahu Baik, secara istilah, Belau rahmahullah ta'ala, artikan dengan ucapan belau, badlul wusi'i fi bulu gilgarodi, mengerahkan kemampuan, kekuatan untuk mendapatkan tujuan, maksud, Al-wusi'u di doma wawunya, lihat, padahal diterangkan, al-wusi'u di doma wawunya. At-tokoh, maknanya at-tokoh, wal-kuwah, kemampuan dan kekuatan. Itu al-wusi'u Ini pengertian umum, dan dia lebih dekat ke pengertian secara bahasa. Faham ya? Ini kan pengertian al-ijita secara apa? Bahasa, bukan secara istilah. Bala buddha mintakidihi bilhukmi syari'i Maka kalau mau memberikan pengertian secara istilah, Harus diikat dengan hukum syari'i. Maksudnya apa? Badlul wusi'i bilhukmi syari'i. Harus. Li'anal muradu bilghordi, Kan yang diinginkan dengan pembahasan dalam ijitihad, Alladihwattorikul li'isbati hukmi syari'i. Kan dia adalah jalan untuk menetapkan hukum syari'i. Bayakunul muradu bilgordi, Maka jadilah yang diinginkan dengan al-gordi, Al-hukmu syari'il matlum. Adalah hukum syari'at yang di cari. Walau qoyyadahu bilfakih, Seandainya belum ikat dengan kata al-fakih, Itu juga sudah bagus. Karena kan al-fakih berarti pasti masalah fikih. Pasti masalah apa? Fikih. Kola dia berkata seandainya, Badlul fakihih wusi'ahu li'bulugil gordi. Laka nakafian. Kalau seandainya belum berkata seperti itu, Si fakih menyerahkan semua kemampuannya, Untuk mencapai maksud. Laka nakafian. Maka itu sudah cukup. Ya kan? Tidak perlu tambah hukmi syari'i. Karena al-fakihih pasti berbicara tentang hukum syari'i. Kemudian kamafi jam'il jawami, Sebagaimana dalam kitab jam'il jawami, Li'anal fakih, La yataqallam illa fil ahkami syari'i. Karena ahli fikih tidak akan berbicara, Kecuali pada hukum apa? Syari'i. Ini memahami nama, Itu penting. Ketika ahli fikih bilang, Ya berbicara, Maka maksudnya pasti dia berbicara kan hukum apa? Syari'inya bukan dunia. Bukan dunia. Sama juga kalau lisan syari'i bilang. Kalau lisan syari'i bilang, Pasti dalam agama. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Kalau syari'at bilang, Setiap bid'a itu sesat, Pasti yang dibicarakan dalam agama, Bukan dunia. Maka salah kalau ada orang mengatakan, Kalau begitu bid'a semua yang ada dalam dirimu, Itu dunia. Ini yang dibicarakan oleh syari'at adalah apa? Agama. Ini lisan itu perlu. Siapa yang berbicara, Maka kita bawa ke situ. Kita bawa ke situ. Iya. Dan mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Kebanyakannya telah lewat ketika berbicara tentang mufti. Karena mufti itu si mujtahid. Si mujtahid. Telah lewat sebagiannya. Terus. Kata-syaratnya. Kata-syaratnya. Mujtahid itu. Mujtahid itu. Lijami'i alati al-ijitihadi Kama taqadema bayanuhu Faya kuno mustaqqillan Bimakrifati al-ahkami Fadhohiru an al-muradahu Al-mujithahidu Al-matluku Al-mutluku Lianna huo Al-ladhi yakoonu kamilu al-alati Woyakoonu bithalika Ihtarazah min Mujithahidi al-madhahbi Wa mujithahidi al-fatwa Wa innam yataqadema Lahuma dhaqaro Wa inkaan al-ladhi Ulang 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 Wa innam yataqaddam Lahuma dhaqaro Dikrun Kena berdhaqar Fa'il dari yataqaddam Wa inkaan al-ladhi yadharu Jaroyani al- Baca ulang kalau salah Nanti orang tahunya gimana Maksudnya kalau antum salah Tarik ulang bacanya Maksudnya langsung dibiarkan Wa innam yataqadema Lahuma dhikru Apa ulang lagi Wa innam yataqaddam Lahuma dhikru Wa inkaan al-ladhi yadharu Jaroyani al-hukmi Al-mazkuri Fihima Aw yakunu lidaf'i Tawahumi Ba'adish Masyamihati Musamahat Ba'adil Musamihati Bi ba'adil Shuruuti Al-Ijitihadi Wa ala kullin Fala'u asqata qawluhu Inka'na Qawlahu Qawlahu Fala'u asqata qawlahu Inka'na Kamilal al-alati Lakana awla Wallahu alam Berkata penulis Mujidahid itu Kalau dia sempurna alat Dalam berijitihah Sampai selesai Iya Maksudnya apa Muhassilan Lijami'i alat Tilijitihad Itu dia mendapatkan Atau memiliki Seluruh alat Ijitihad Sebagaimana Tidak lewat penjelasannya Sudah kan Di mufti Harus dia tahu Baca Arab Dah Harus dia tahu dalil Harus sempurna alat Enggak boleh Saya kan cuma Berijitihad Kamu siapa Belajar saya di pesantren Enggak pernah Pergi di Facebook Saya kan cuma Berijitihad Paham gak Nah ini dibilang Harus sempurna alatnya Tahu bahasa Arab Paling tidak Paling tidak Iya Telah lewat penjelasannya Faya kuno mustakillan Maka dia bisa Dengan sendirinya Bima'arifatil ahkam Untuk menyetauh hukum Baddawhir annam Rodahul mujidahid mutlak Bahwa ini Yang belum katakan Ini sempurna alat Maksudnya Mujidahid mutlak Maksudnya orang yang Mampu berbicara Dalam Bidang Ilmu yang banyak Dan inilah yang dibilang Sempurna alatnya Oleh karena itu Jadilah belum mengeluarkan Mujidahid maddhab Atau Mujidahid fatwa Yang Mujidahid itu khusus Dalam masalah Fatwa Walaupun tidak ada Sebelum Untuk keduanya penyebutan Walaupun yang nampaknya Berlaku juga hukum Pada mujidahid maddhab Dan mujidahid fatwa Maksud semuanya Ya kan Kan seharusnya Jangan tidak perlu juga Dibedakan Semua mujidahid Harus punya apa Alat Dalam fatwa Ataupun dalam apa Maddhab Karena bagaimana nanti Dia bisa memahami Kalau tidak punya alat Kalau tidak punya Alat Mungkin ini Belum tambahkan kata Ini untuk mengangkat Sebagian sangkaan Bermudah-mudahan Dalam sebagian syarat Ijidihat Maka belum tegaskan Sempurna alatnya Faham kan Makanya Seandainya Belum hilangkan kata Itu lebih utama Supaya lebih umum Supaya lebih umum Karena dipahami Kalau namanya Ijidihat itu Harus punya apa Harus punya Alat Iya Harus punya alat Supaya Maksud semua Ijidihat maddhab Ijidihat fatwa Atau Ijidihat apa Mutlak Kemudian Kemudian Bagaimana caranya Bacanya itu Saya tidak paham juga Coba ulang Lianna hadha Mawdi'ul Ijidihat Qawluhu Fa'asoba Falahu Ajarani Wa inijitahada Wa akhtoa Falahu Ajarun Wahidun Al-muradu Bil'isobati Ayu Wafiqa Ma Adahu Ilayhi Addahu Tasdid dalnya Addahu Addahu Ilayhi Ijidihat Ma Huwa Al-hukmu Fil Wa Qawluhu Ajarani Nasibani Minasawab Minasawabi Ya'lamuhuma Allahu Kamiyatan Wa Kaifiyatan Ajarun Ala Ijidihat Ala Ijidhadi Wa Ajaru Ala Isobatihi Al-Hakki Likawni Al-Hakko Ala Isobatihi Al-Hakko Likawni Dari Isobatihi Kan Masdar Hanya itu Mudah Penelitab Dia Sebagai Fa'in Wa Ajaru Ala Isobatihi Al-Hakko Likawni Sanna Sunatan Yuktada Biha Fayatabu Fayantabu'ahu Fayatabin Fayat Fayatba'uhu Fayat Fayatba'uhu Al-Mukolliduna Wayadharul Haqku Wa Inijitahada Wa Akhtoa Falahu Ajarun Wahidun Ala Ijitihadihi Wah Wah Wahidun Ala Ijitihadihi Wah 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 Wahiduhu Magfawrun Lahu Liannahu Ghoir Maqsudun Illa Inqasra Fil Ijitihadi Wahadahu Al-Qawlu Al-Suhih Fi Mas'alati Innahu Laisa Kullu Mujtahidi Musiban Bal Musibu Wahidun Wa Man Adahu Biasa Adahu Beda tadi Tadi kan Alif Hamzah tadi Adda Kuluh ini Ain Ada Waman Adahu Mukhtiun Wah Wa Kowlu Malik Wah Kowlu Malikin Wa Abi Hanifata Fi Kowlin Was Shafi'iyyati Wa Hanabilati Baik Kata Belaw Rahmahullah Kalau dia berijitihad Dalam furuh Yang diinginkan Dengan furuh Disini adalah Al-Masail Fiqihah Donniyah Itu maksudnya Masalah fiqihah Yang Donniyah Bukan yang yakini Yang ada Ijma'nya Latilai Sepihah Dalilun Kotih Jadi gak semua Masalah fiqihah Itu donni Paham kan Ini hanya Berijitihah Itu hanya masalah Fiqihah Yang donni Yang tidak ada Padanya dalil jelas Kalau ada dalilnya Yang nyata Gak boleh orang Berijitihah Harus berpendapat Dengan apa Dalil Dan inilah tempat Berijitihah Dan inilah disebut Tempat apa Berijitihah Kemudian Ucapan beliau Kalau dia benar Baginya dua pahala Kalau dia salah Dan kalau dia Berijitihah Dan dia salah Baginya satu pahala Yang diinginkan Yang diinginkan Dengan isobah Disini benar Maksudnya Itu apa yang diantarkan Oleh Bersesuai Dengan hukum Pada kenyataannya Itu namanya benar Jadi bukan Benar ini Sesuai dengan orang Tapi Yang dia berijitihah Itu sesuai dengan Apa yang Dikatakan oleh Allah SWT Dan Nabinya Dikatakan oleh Ia sesuai dengan Pahala saja Dan inilah kesalahannya Dimaafkan Kenapa Karena tentunya Dia tidak Maksudkan Hati-hati ya Beda itu orang Yang memaksudkan Salah Dengan orang yang Apa Yang sudah berusaha Mencari yang benar Ternyata Salah Itu dimaafkan Kesalahannya Dalam mencari Dia tiba-tiba Langsung berijitihah Tidak cari dulu Tidak bahas dulu Paham kan Itu dia tetap dosa Dan ini pendapat Yang kuat dalam Masalah ini Bahasanya tidak Semua yang Mujutahit itu benar Bahkan yang benar Itu cuma satu Waman adahu Mukhti Selainnya salah Hati-hati ini Ini pernyataan Bahkan kadang Kita dengar dari Sebagian orang ini Karena itu masalah Kadang sebagian orang Bilang Kan ijitihah Dia kan ijitihah Semua yang berijitihah Benar Salah Ini pendapat yang benar Walaupun nanti Ada yang berpendapat Seperti itu Belum akan sebutkan nanti Belum akan sebutkan Ini pendapat yang benar Dalam masalah ini Tidak semua yang Berijitihah itu benar Bahkan yang benar Itu cuma satu Selainnya salah Ini pendapat Imam Malik Pendapat Abu Hanifa Dalam satu pendapat Pendapat Syafi'ia Dan pendapat Hanabilah Alhamdulillah Kita sampai situ dulu InsyaAllah Besok baru kita selesaikan Supaya pas Supaya itu Tidak libur Tidak ada dikejar Arif Tidak ada dikejar Ambilan Terima kasih Terima kasih.